Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Oto Honda CB 150X yang di depan saya ini adalah Honda CB 150X ada dua tipe ya dimana yang pertama adalah tipe standar dan yang kedua tipe special edition untuk harganya sendiri untuk yang tipe standar yaitu dibanderol dengan harga 33 juta 810 rupiah sedangkan untuk yang tipe special edition dibanderol dengan harga 34 juta 310 rupiah ada perbedaan apa saja antara Honda CB 150X yang tipe standar dan Honda CB 150X yang tipe special edition yuk simak videonya dari awal sampai akhir mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ini saya mulai dari pertama dulu yang Honda CB 150X yang tipe standar ini ya yang tipe standar ini memang disini tidak ada mensilnya karena mensilnya dicopot takut ada kenapa-kenapa jadi ditaruh di gudang ya teman-teman untuk dari lampunya sendiri sudah menggunakan LED sudah full LED jadi baik lampu depan lampu senja dan lampu senja untuk yang CB 150X tipe SE juga sudah menggunakan lampu LED juga ya jadi sama persis teman-teman cuma yang membedakan disini karena mensilnya itu dilepas jadi terlihat berbeda padahal sama-sama semuanya juga menggunakan mensil yang atas ini teman-teman mensil ini semua itu menggunakan mensil ini baik yang CB 150X standar maupun yang tipe SE Oke kita turun ke bawah lagi disini ada dudukan plat nomor yang berbahan plastik ya sama ini juga yang tipe standarnya juga sama menggunakan dudukan plat nomor yang berbahan plastik dan disini ada semacam ini dashboard yang monyong ya atau yang kedepannya jadi ini kelihatan atau spesifikasinya buat touring ya buat touring Oke turun kebawah lagi dari lampu disini ada shock battery yang sudah menggunakan absedon dua-duanya juga sudah menggunakan absedon ya berwarna kuning teman-teman kita bisa lihat disini untuk CB 150X yang tipe standar dan tipe special edition sama-sama sudah menggunakan sawbacker absedon menambah kaki-kaki pada bagian depan lebih semakin berkotot ya teman-teman ya turun ke bawah lagi disini ada ada sparkboard nah sparkboardnya beda teman-teman untuk yang dari CB 150X yang tipe standar ini sparkboardnya itu mempunyai cet atau mempunyai apa warna cet yang mengkilap atau glosi ya sedangkan untuk CB 150X yang tipe special edition ini warnanya warna dog Oke turun ke bawah lagi disini ada pengereman dimana Honda CB 150 X tipe standar dan tipe SM mengandalkan pengereman depan yaitu pengereman caklam dengan kaliber bermeret lisin sama teman-teman lebar piringannya pun sama teman-teman ya antara Honda CB 150X yang standar dan Honda CB 150X yang special edition nah pembedanya ada di itu peletnya teman-teman kalau untuk yang special edition itu peletnya berwarna coklat sedangkan untuk yang tipe standar berwarna hitam dog untuk ukuran banyak sendiri ukuran bagian depannya itu ukurannya 100 per 80 dengan diameter ring 17 dan tentunya sudah menggunakan bantu bless kita lihat untuk ukuran band depannya itu ukuran kepada Honda CB 150 yang tipe standarnya ya untuk yang tipe standar ukuran bannya ukuran banyak yaitu ada di 100 per 80 diameter ringnya 17 dan sudah menggunakan bantu bless jadi ukuran band depannya itu sama ya teman-teman tidak ada yang beda ukuran band depannya kita kembali lagi di bagian body untuk bagian body yaitu di bagian tangki, disini ada sedikit perbedaan dimana Honda CP150X yang tipe standar ini masih menggunakan stiker saja masih menggunakan stiker tulisan CP150X menggunakan stiker sedangkan untuk yang tipe special edition ini sudah menggunakan 3D atau emblem timbul ininya timbul dan untuk yang special edition itu cuma mengeluarkan satu warna saja yaitu warna hitam ini sedangkan untuk yang tipe standar itu mengeluarkan dua warna, di depan saya ini yang warna hijau dan saturnanya lagi berwarna merah sedangkan dari speedometernya, kita lihat disini sepedometer dari Honda CP150X yang tipe standar itu tentunya seperti ini dan sudah full digital ya teman-teman disini ada dua bar atau dua bagian dimana bagian yang pertama adalah bagian untuk mengetahui kilometer atau perjalanan kilometernya ya dan yang paling bawah ini adalah indikator-indikatornya antara lain indikator send, lampu jarak jauh indikator engine dan indikator netral sedangkan disini ada dua tombol yang buat mengatur menu yang ada di dalam speedometer ini untuk dari setangnya sendiri di setangnya itu ada setang pada bagian sebelah kanan itu cuma ada satu tombol saja yaitu tombol setater sedangkan untuk yang setang sebelah kiri ini ada tiga tombol ya yang pertama tombol lampu jarak jauh jarak dekat tombol klakson dan tombol rating atau send kita kembali kepada bagian Honda CBX150 yang tipe special edition untuk dari speedometernya sama persis teman-teman dari Honda CBX150X yang tipe standar sama persis sedangkan untuk tombol-tombol pada setangnya itu juga sama pada bagian sebelah kanan itu cuma terletak adanya tombol setater saja dan yang sebelah kiri disini ada tombol lampu jarak jauh jarak dekat tombol klakson dan tombol rating atau send serta tombol pass ini tombol pass adalah lampu tembak ya teman-teman oke kita geser kepada bagian tanki disini pada bagian tankinya yaitu dilapisi kondom ya teman-teman dilapisi kondom jadi tidak full menggunakan bahan plat jadi tanki aslinya itu ada di dalam kondom ini teman-teman sama untuk yang CB150X juga yang special edition ini juga menggunakan kondom sama ya teman-teman oke kita turun ke bawah lagi untuk sektor area mesin untuk mesin ini sangat dibedakan ya teman-teman untuk bonda CB150X itu mesinnya berkapasitas 149 cc dimana yang tipe standar itu mesinnya berwarna hitam dock ya teman-teman sedangkan untuk yang special edition itu berwarna gold atau berwarna emas kecoklat-coklatan ya sedangkan pembedanya lagi disini ada di bodi bagian belakang untuk bodi bagian belakang untuk yang tipe standar itu bentuknya ini mempunyai warna yang glossy atau mengkilap beda dengan depannya kalau depannya ini warna hijau arminya warna dock sedangkan untuk bentuknya yaitu warnanya hitam mengkilap sedangkan untuk dari Honda CB150X yang tipe special edition baik dari depan sampai kebuntutnya itu sama-sama menggunakan warna dock turun kebawah lagi disini untuk sektor kaki-kaki untuk di kaki-kaki di CB150X mengandalkan shock bakar tunggal atau monoshock yang tepatnya berada di tengah ya untuk pengereman belakang yaitu pengereman cakram dengan kaliber bermerek lisin satu pistol sedangkan untuk ukurannya sendiri untuk ukuran band untuk ukuran band belakang yaitu 130x70 dengan diameter ring 17 untuk Honda CB150X yang tipe special edition juga sama ini menggunakan shock bakter belakang menggunakan monoshock dengan posisi shock berada di tengah sedangkan untuk pengereman sendiri pengereman belakang pada Honda CB150X yang tipe special edition itu mengandalkan pengereman cakram dan juga mengandalkan satu piston bermerat nisin sedangkan ukuran banyak sendiri dari Honda CBX 150 dengan tipe special edition ini berukuran sama juga dengan yang standarnya yaitu ukuran 130x70 dengan diameter ring 17 untuk dari lampu belakang lampu belakang ini untuk lampu rem dan lampu setnya sudah menggunakan lampu LED juga sama bentuknya juga sama bentuknya sama baik yang standar maupun yang tipe special edition oke terima kasih itulah review singkat dari saya perbandingan antara CB150X tipe standar dengan CB150X tipe special edition share jika memang informasi ini berberapa like jika memang teman-teman suka dislike jika memang teman-teman tidak suka dan saya mohon sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi video-video lainnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati